Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asti Fiona Anastasia Brushino Haji, NIM 222111035 dari kelas Reguler A Stambuk 2022, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan. Saya akan menjelaskan pengertian dari model pembelajaran dan salah satu contoh model pembelajaran yang digunakan dalam kurikulum 2013 dan kurikulum menurut Joyce dan Well dalam Usman tahun 2018-144, Model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum atau rencana pembelajaran jangka panjang merancang bahan-bahan pembelajaran dan membimbing pembelajaran. Fungsi model pembelajaran dalam kegiatan belajar-mengajar adalah menurut salah satu para ahli yaitu Trianto, Fungsi model pembelajaran adalah sebagai pedoman bagi perancang pengajar dan para guru dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran di kelas. Dan, dapat kita simpulkan bahwa fungsi model pembelajaran tersebut adalah sebagai petunjuk atau pedoman bagi guru agar memudahkan guru tersebut dalam mengajar di kelas. Contoh salah satu model pembelajaran yang digunakan dalam belajar-mengajar adalah model pembelajaran problem best learning. Menurut Kluks, pada tahun 1995, mengemukakan problem best learning ataupun PBL adalah pembelajaran berbasis masalah, model pembelajaran yang berkirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta diri belajar berpikir kritis dan terampil dalam memecahkan masalah serta memperoleh pengetahuan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran best learning ini adalah mendorong siswa untuk berpikir kritis, terampil, serta menambah pengetahuan dalam memecahkan masalah. Ada pun ciri-ciri dari model pembelajaran best learning adalah Yang pertama, dengan memberikan sebuah masalah. Yang kedua, masalah yang diberikan akan dikaitkan dengan kehidupan nyata para peserta diri. Yang ketiga, mengorganisasikan masalah dan memperdalam pengetahuan peserta diri tentang apa yang telah diketahui dan yang tidak diketahui dalam memecahkan masalah yang ada. Yang keempat, peserta diri dibentuk menjadi beberapa gompok dan didorong untuk berperan aktif. Yang kelima, memberikan masalah yang menarik sehingga siswa terdorong untuk berpikir aktif dalam memecahkan masalah. Ada beberapa langkah-langkah yang harus diperhatikan ketika ingin menggunakan model pembelajaran problem best learning. Yang pertama, guru menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang kedua, memberi satu masalah terkait materi yang sudah dijelaskan terlebih dahulu. Yang ketiga, guru memotivasi siswa untuk dapat terlibat aktif dalam memecahan masalah yang sudah dipilih. Yang keempat, guru membantu siswa untuk mengidentifikasi dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah. Yang kelima, guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah yang sudah dipilih. Yang keenam, pengumpulan data. Dan yang ketujuh, siswa merancang serta menyiapkan laporan sesuai tugas mereka dan berbagi tugas dengan teman atau sesama kelompok. Yang terakhir, guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka lakukan dalam memecahkan masalah. Atau, guru memberikan waktu kepada siswa untuk dapat mempresentasikan hasil kerja mereka. Ada beberapa keunggulan dalam model pembelajaran problem best learning. Yang pertama, siswa didorong untuk memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah. Yang kedua, siswa memiliki kemampuan membangun pengetahuan sendiri melalui aktif belajar. Yang ketiga, terjadi aktivitas ilmiah pada siswa dalam kerja kelompok. Yang keempat, siswa tidak sekadar mencatat dan menghapar tetapi memahami materi. Nah, yang kelima, kesulitan siswa belajar mandiri atau belajar individu dapat diatasi dengan diskusi bersama kelompok. Dan, kemampuan siswa berkomunikasi juga dilatih ketika diskusi bersama kelompok dalam memecahkan masalah yang sudah diberikan. Ada juga kelemahan dari model pembelajaran problem best learning. Yang pertama, tidak dapat diterapkan dalam semua mata pelajaran. Karena ada juga beberapa mata pelajaran, yaitu guru berperan aktif di dalamnya daripada siswa. Yang kedua, tingkat keragaman siswa yang tinggi akan sulit dalam pembagian tugas. Yang ketiga, adanya siswa yang tidak memiliki minat untuk berdiskusi bersama teman. Maka, dia akan nenggan untuk mencoba berdiskusi dengan teman dalam menyelesaikan masalah yang diberikan guru. Yang keempat, jika ada siswa yang mempunyai kepercayaan bahwa masalah itu sulit untuk dipecahkan. Maka, siswa tersebut sulit dalam pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran best learning. Atau siswa tersebut sulit untuk berdiskusi bersama teman kelompok. Hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!